Pendekar-pendekar negeri Ptaili Jilid 7 Entah lewat berapa lama, perlahan Toan Kishyuman, waktu membuka mata, ia menjadi silau oleh cahaya matahari, kembali ia pejamkan mat celagi Tapi segera terasa dirinya dirangkul sesosok tubuh yang lunak hangat Ia membuka mat celagi untuk Miliat, ternyata muka Bok Wan Jin yang putih pucat itu masih bersandar di dadanya Ia membatin, setelah kami menuju akhirat, ternyata masih berada bersama Suatu tanda bahwa cerita tentang alam halus segala bukanlah dongeng belaka Tiba-tiba ia dengar di tempat agak jauh sana ada suara orang lagi berkata Jika binatang melata ini merintangi jalan kita, marilah kita menggunakan MG tapi seorang telah membentaknya Jangan! Sinkun suruh kita menawannya hidup-hidup, kalau mencelakai dia, apakah tidak takut dimarahi Sinkun Waktu Toan Kishyuman memandang ke arah datangnya suara itu, ia lihat ada empat laki-laki berbaju kuning lagi berdiri di tepi jurang situ Tangan mereka membawa tangkai kayu sedang menuding dirinya Tampaknya sangat jari pada ular yang merayap di situ, maka tidak berani mendekat Ketika Toan Kishyuman memandang lagi sekelilingnya, ia lihat dirinya di lingkari kawanan ular yang lagi merayap-rayap Cahaya Seng Surya terang-benderang, suasana demikian tiada ubahnya seperti waktu dirinya mati tadi Seketika pikirannya tergerak, hi, jangan-jangan aku tidak jadi mati Segera ia merasa badan Bok Wan Jin yang berada di pangkuannya itu masih lunak-lunak hangat Napasnya mengeluarkan bau harum yang semerbat, nyata, gadis itu pun selamat tak kurang suatu apapun Saking girangnya, terus saja Toan Kih berteriak-teriak Hura, aku belum mati, aku tidak mati Keempat laki-laki berbaju kuning itu memang sudah lama menunggu di situ Soalnya karena dirintangi kawanan ular, maka tidak berani mendekat Ketika mendadak mendengar teriakan Toan Kih, mereka menjadi kaget juga Dalam pada itu, dengan bersuara perlahan Bok Wan Jin juga sudah siuman Begitu membuka mata, segera ia tanya perlahan Longkun, apa kita sudah sampai di akhirat? Tidak, tidak, engkau belum mati, aku pun tidak mati Sungguh ajaib sekali bukan seru Toan Kih Sekarang belum mati, kalau ingin mati sebentar lagi Masih belum telat bentak seorang laki-laki berbaju kuning tadi Ayo lekas kemari, sin kun panggil kau sudah sekarat Kini dapat hidup kembali, tentu saja girang Toan Kih tidak kepalang Mana ia mau guberis gemboran orang itu Segera ia berkata pula kepada Bok Wan Jin, sungguh aneh bin ajaib Kita ternyata tidak jadi mati, bahkan sakit perutku juga sudah sembuh Caramu menyerang racun dengan racun itu ternyata sangat mancur Eh, lukamu sendiri sudah baik belum ketika Wan Jin geraki badannya Ia merasa luka di punggungnya kesakitan lagi Tapi hal mana tidak mengurangi Rasa girangnya yang luar biasa, sahutnya dengan tertawa Lukaku bukan keracunan, maka racun ular ini tidak bisa menyembuhkan luka luar ini Ternyata kita berdua tidak mati oleh racun ular Tampaknya kita berdua jauh lebih liai daripada ular berbisanya Tato An Ki dan Bok Wan Jin yang tidak luas Pengetahuannya itu tidak tahu bahwa racun ular itu baru bisa mencelakai orang Bila masuk ke dalam darah melalui suatu luka Tapi kalau dimakan ke dalam perut, asal di antara mulut, lidah, tenggorokan dan usus Tidak ada sesuatu luka, racun ular itu tidak berbahaya sama sekali Sebab itulah, makanya bila orang dipagut ular berbisa Orang berani mengisap racun dari luka pagutan itu tanpa ikut keracunan Kini secara ngawur kedua muda mudi itu sembarangan menelan kepala ular dan mengisap racun ular Sebaliknya malah membawa hasil yang diluar dugaan mereka Tato An Jong San yang lihai itu benar-benar lenyap digempur oleh racun tiga buah kepala ular yang dimakan Tato An Ki itu Cuma mereka sudah tak sadarkan diri selama semalam suntuk, kini sudah menginjak esok pagi hari kedua Sementara itu seorang laki-laki baju kuning di antaranya yang berperawakan paling tinggi di sana sedang mementak lagi Hai, kedua bocah itu, lekas kalian ke sini Perlahan Bok Wan Jin berbangkit dari pelukan Tato An Ki Dengan wajah yang masih tersenyum simpul, mendadak ia sambar seekor ular di tanah terus dilemparkan ke arah laki-laki itu Keruan laki-laki itu kaget, cepat ia berkelit Diluar dugaan, Bok Wan Jin menyambar dan menimpuk lagi berulang-ulang dengan ular berbisa di sekitarnya itu Tentu saja keempat laki-laki itu kebuakan dihujani ular sebanyak itu Sambil berteriak kaget di seling caci maki, mereka menghindar kian kemari sembari putar tangkai kayu untuk menyampu Begitu terlepas dari pengaruh bongkoh cuhak, ular-ular berbisa itu seketika bergerak dengan gesit sekali Dua ekor di antaranya yang berbuntut panjang terus membelit di atas betang kayu yang disabetkan itu Menyusul terus melejit maju untuk memagut Seketika seorang baju kuning kena gigit mukanya dan tak terlepas lagi Sementara itu Bok Wan Jin masih terus melemparkan ular, keruan laki-laki berbaju kuning itu semakin kelabakan Sekonyong-konyong terdengar jeritan ngeri, laki-laki yang bertubuh paling tinggi tadi saking gugutnya telah tergelincir ke dalam jurang Seorang lagi menjadi kaget hingga lehernya kena digigit ular berbisa yang lain Rupanya racun ular ini teramat jahatnya, yang digigit adalah pembuluh darah besar di leher Kontan saja orang itu menggeletak dinasa Sisa seorang lagi bertubuh pendek kecil, tapi gerak-geriknya sangat lincah dan gesit Belasan ular yang ditimpukan Bok Wan Jin dapat dihindarkan Tapi begitu ular itu jatuh ke tanah, segera merayap dan menggigit pula bagian kakinya Laki-laki itu benar-benar hebat juga, ia bisa menghindar kian kemari dengan cekatan sekali Namun keadaannya makin lama juga makin berbahaya Lekas turun ke bawah, jiwamu akan diampuni seru Teo Anki Sekali sudah turun tangan, tidak kenal ampun lagi ujar Bok Wan Jing Berbareng empat ular dilemparkan sekaligus Saat itu orang berbaju kuning lagi sibuk menghindari pagutan ular di tanah Ia sudah mundur sampai di tepi jurang, maka timpukan keempat ular itu terang tak dapat dihindarkannya Mendadak serangkum angin keras menyempuk dari belakang Seketika belasan ular di sekitar laki-laki itu tersapu jauh ke depan Menyusul sesosok bayangan kuning melayang ke atas sekarang Sekali dorong, laki-laki baju kuning tadi kena disodok ke tempat luang yang ditinggalkan kawanan ular itu Orang yang baru melompat ke atas itu mengekek tawa tiga kali dan berdiri di tempatnya dengan metel jelalatan Siapa lagi di akal laut bukan Lem Hei Gok Sin Ketika laki-laki baju kuning itu dapat berdiri tegak dan melihat yang datang itu adalah malaikat buaya laut selatan Ia ketakutan setengah mati, ia hanya sanggup menyebut Sin kun pikirnya hendak berlutut, tapi saking ketakutan, badannya gemetar sedemikian rupa hingga serasa lumpuh Hendak berlutut pun tak bisa lagi Melihat Lem Hei Gok Sin datang kembali, seketika wajah Toan Ki dan Wan Jing sama berubah Kusuru kau tangkap bocah si Toan ini, kenapa sampai setian lamanya masih belum terlaksana Kata Lem Hei Gok Sin pada laki-laki baju kuning tadi Apa barangkali kau hendak melarikan diri, ya saking ketakutan, gigi orang itu sampai gemertukan Sahutnya dengan tak lancar, ham, hambati, tidak Sampai di sini, ia tidak sanggup lagi meneruskan saking gemetarnya Tiba-tiba Lem Hei Gok Sin sedikit bergerak, tidak jelas kera bagaimana dia melangkah maju Tau-tau dada laki-laki itu sudah dijamretnya terus diangkat Ia terkepeh-kekeh beberapa kali, mendadak tangan yang lain menjambak rambut laki-laki itu Sekali puntir, kriut, buah kepala orang itu dipuntir patah mentah-mentah Kontan saja darah segar munkrat dengan derasnya hingga membasai antro tubuh Lem Hei Gok Sin Tapi sedikitpun iblis aneh itu tidak ambil pusing, bahkan tampak sangat senang Kepala anjing dan peratnya kepada kepala yang patah itu, dan sekali lempar Kedua potong mayat itu dilemparkan ke jurang Mendadak ia hantam ke depan lagi, di mana angin pukulannya menyambar Kawanan ular itu terpaksa menyingkir jauh ke pinggir, dengan langkah lebar ia melangkah maju Cepat Bok Wan Jeng menarik Tuan Ki hendak menyingkir, tapi sudah terlambat Tiba-tiba Lem Hei Gok Sin ulur tangan kiri ke depan, seketika lengannya seakan-akan mulur sekali lipat panjangnya hingga kuduk baju Bok Wan Jeng kena di jamretnya terus diangkat ke atas Tuan Ki menyangka orang juga hendak melemparkan si gadis ke jurang, dengan khawatir ia berteriak, jangan, jangan Boleh kau bunuh diriku saja terhadap kawanan ular yang masih merayap di sekitar situ, Lem Hei Gok Sin agak jari juga Ketika tangannya menghantam pula, di bawah hamburan batu pasir, kembali belasan ular kena dibinasakan olehnya Tiba-tiba Iami lompat mundur ke tepi jurang sambil mengangkat Bok Wan Jeng, kaki kirinya terangkat tinggi-tinggi ke atas, hanya kaki kanan saja yang berdiri di tepi jurang dengan gaya kim kha etok lip atau ayam emas berdiri dengan kaki tunggal, tubuhnya setengah tergontai seakan-akan setiap detik bisa terjerumus ke jurang bersama si gadis Tuan Ki tidak tahu kalau orang aneh itu lagi pamer kepandainya, ia khawatirkan jiwa Bok Wan Jeng, cepat ia berteriak-teriak, awas, hati-hati, jangan sampai terpeleset Sedikit pun Bok Wan Jeng tak bisa berkutik karena dicengkeram oleh Lem Hei Gok Sin Ia lihat Tok An Ki berada di tengah kepungan ular, kawanan ular itu tampak merayap-rayap maju, cepat ia lemparkan kotak kemala kepada pemuda itu sambil berseru, awas, terimalah ini dengan gugup Tok An Ki menangkap kotak itu dan syukurlah dapat diterimanya dengan baik walaupun rada kerepotan Dan begitu, bongkoh cuhab itu berada di tangannya, serentak kawanan ular itu mendekam di tanah dan tak berani bergerak lagi Loh Cian Pual, Su, sudilah kau lepaskan dia, demikian Tok An Ki memohon Siaw Chu, kau sangat mirip aku, mau tidak mau harus ku terimakah sebagai murid, sahut Gok Sin Cuma menurut peraturan Lem Hei Pei kita, selamanya hanya murid yang memohon diterima Sang Guru, tidak pernah Sang Guru yang memohon pada si murid Makanya aku akan menunggumu di puncak bukit sana, sembari berkata, ia tunjuk ke arah puncak paling tinggi yang penuh tertimbun salju di kejauhan sana Lalu menyambung pula, bila kau datang memohon aku menerimamu sebagai murid, aku lantas mengampuni nyawa binimu ini Kalau tidak, ha, ha, kerek, ia sengaja memberi contoh kera bagaimana akan memuntir patah kepala Bok Wan Jing Habis itu, mendadak ia berputar terus melompat ke bawah, tangan kiri menahan dinding jurang terus memberosot turun sambil menggondol Bok Wan Jing dengan cepat luar biasa Tiap-tiap kali kalau mie luncur ke bawah, bila terlalu cepat, mendadak terasa tubuh kedua orang bisa mengeram sedetik untuk kemudian baru menurun lagi Agaknya tangan Lem Hei Goxin yang menahan di dinding jurang itu yang mengeramnya Dalam keadaan begitu, jangankan Bok Wan Jing sama sekali tak bisa berkutik, sekalipun bisa juga tidak berani sembarangan berontas lagi tubuh kedua orang terapung di udara Sampai akhirnya, gadis itu pejamkan matu dan membiarkan dirinya di bawah turun Selang sebentar, terasa tubuhnya mental sekali, nyata mereka sudah sampai di dasar jurang Begitu menginjak tanah, Lem Hei Goxin tidak lantas berhenti, tapi terus berlari lagi sambil menjinjin Bok Wan Jing Perayawakan Lem Hei Goxin hanya sedang saja, sebaliknya perawakan Bok Wan Jing di kalangan wanita boleh dikatakan terhitung jangkung, kalau keduanya berdiri sejajar hampir sama tingginya Tapi Lem Hei Goxin dapat mencengkeram leher baju gadis itu bagai menjinjing anak kecil, sedikit pun tidak membuang tenaga Dengan gerakan yang gesit tangkas itu, sebentar saja Lem Hei Goxin sudah keluar dari dasar lembah yang penuh batu dan kabut itu Segera ia mendaki pula ke bukit di depannya, karena lereng bukit itu lebih landai, maka mendakinya lebih mudah Berada di bawah jenjingan Lem Hei Goxin, diam-diam Bok Wan Jing berpikir, aku masih mempunyai sisa lima batang panah berbisa Kalau saat ini aku menyerangnya mungkin bisa gugur bersama Tapi kemarin aku sudah memanah dia dan tidak mempan semuanya, entah badannya memang kebal atau karena dia memakai baju lapis baja yang tak tembus senjata berpikir begitu Ia coba menyentuh perlahan punggung orang, terasa lunak-lunak saja tiada lapisan baja segala, hanya saja kulit dagingnya jauh lebih keras daripada orang biasa Diam Dam Wan Jing membatin pula, ta empatnya pembawaan orang ini memang luar biasa, ilmu silatnya aneh pula Kalau aku sembarangan turun tangan, bila sampai dia murka, apa akibatnya susah dibayangkan? Tiba-tiba terdengar Lem Hei Goxin mengekek tawa dan berkata, he he, apakah kau hendak menusuk atau memanah aku? Hektometer, jangan harap, aku takkan mati dibunuh dan takkan luka diserang Kau adalah bininya muridku, sementara ini aku takkan bikin susah padamu Tapi kalau dia tidak datang mengangkat guru padaku, he he, tatkala mana ia bukan lagi muridku dan kau pun bukan bini muridku lagi Setiap kali Lam Hei Goxin melihat nona cantik, selalu perkosa dulu bunuh belakang, sekali-kali tidak mensungkan lagi Bok Wan Jing mengirik oleh ucapan itu, sahutnya, suamiku sedikit pun tak bisa ilmu silat, di atas jurang securam itu, kira bagaimana ia bisa turun? Tapi saking khawatir akan diriku, tentu dia akan mati-matian berusaha datang kemari mengangkat guru padamu, kalau terpeleset, ia akan jatuh hancur lebur ke dalam jurang Bila begitu, engkau akan kehilangan seorang murid lagi Bahan bagus, mutu tinggi, kemana akan kau cari murid pula seketika Lam Hei Goxin berhenti, katanya, benar juga katamu Aku tidak ingat bahwa siya ucu itu tak bisa turun ke bawah gunung, sekonyong-konyong ia bersuit nyaring, segera di atas bukit sebelah timur sana ada orang menyahut Lalu Lam Hei Goxin berteriak, pergi ke atas karang tandus itu, gendonglah bocah itu ke es ini, jangan mencelakai jiwanya Kembali orang di sebelah sana bersuara mengiakan Diam-diam Bok Wan Jing tercengang, Lam Hei Goxin ini hanya bicara biasa saja, dan suaranya lantas tersiar ke lereng yang jauh itu Kepandaian setinggi ini biarpun guruku juga tak mampu menandinginya Sebaliknya begundalnya yang di atas bukit sana harus menggembur baru bisa terdengar dari sini Selesai memberi perintah, Lam Hei Goxin menjinjin Bok Wan Jing dan melanjutkan perjalanan lagi Diam-diam Wan Jing rada legat, ia tahu sebelum T.O. Anki datang, dirinya takkan berbahaya Cuma watak seng suami itu sangat kukuh, bila dia dipaksa angkat Lam Hei Goxin yang buas dan kejam itu sebagai guru Mungkin biarpun mati juga tidak sudi Pikirnya pula, terhadapku, rupanya ia cuma ingin membela keadilan saja dan bukan karena cinta kasih suami istri Mungkin dia takkan sudi berkorban bagiku dengan mengangkat guru orang jahat ini Ai, baik atau jelek aku harus melihatnya sekali lagi, asal dia selamat tak kurang apapun dan tidak terjatuh ke jurang Barulah aku merasa lega, berpikir sampai di sini, diam-diam ia heran sendiri Hi, kenapa aku sedemikian memerhatikan dia dan mencintainya sedalam ini Wahai, Bok Wan Jing, tidak pernah begini selama hidupmu tengah Bok Wan Jing terombang ambing oleh pikirannya sendiri Sementara itu Lam Hei Goxin sudah membawanya ke atas puncak sana Tenaga Goxin ini benar-benar luar biasa, tanpa berhenti sedikit pun ia terus melintasi empat bukit lagi Akhirnya baru mencapai puncak tertinggi yang dikelilingi lereng bukit itu Begitu Lam Hei Goxin lepaskan Bok Wan Jing, terus saja ia buka celana dan kencing di situ Sungguh gusar Bok Wan Jing tidak kepalang Ia pikir manusia ini sungguh kasar, rendah dan jahat, tiada ubahnya seperti binatang Cepat ia menyingkir agak jauh serta memakai kedoknya lagi Ia pikir wajah sendiri yang cantik manis ini bila lebih banyak dipandang olehnya Bukan mustahil setiap waktu sifat kebinatangannya akan kambuh Tak kalah mana soal bini murid segala tentu tak dipedulikan lagi Selesai Lam Hei Goxin buang air, segera ia berkata Ehm, bagus juga kau pakai kedok lagi Sebentar ada beberapa orang jahat akan datang Semuanya adalah manusia yang tidak kenal aturan Bila wajahmu yang cantik itu dilihat mereka, mungkin bisa runyam Aku adalah istri murid kesayanganmu Masakah orang lain berani kurang ajar padaku ujar Wan Jing? Tapi beberapa keparat anjing ini terlalu jahat, terlalu buah sahut Goxin sambil geleng kepala dan berkerut kening Aku tidak percaya, masakah di jagat ini masih ada orang yang lebih galak dan jahat daripada mu ujar Wan Jing dengan tertawa Mendadak Lam Hei Goxin menabok paha sendiri, lalu berseru dengan marah-marah Ya, memang tidak adil Di antara Suoke di jagat ini, urutan locu adalah nomor tiga Sungguh tidak adil, aku harus berusaha mencapai nomor satu Lalu diam-diam Bok Wan Jing berpikir, nama Sem Sian Suoke pernah ku dengar dari Suhu Ketika aku akan membunuh San Hi Hek, pernah ku tanya jelas wajah dan kelakuan gurunya Maka ku tahu begitu suara sui tanya terdengar, segera Lam Hei Goxin akan muncul Tapi aku tidak tahu kalau menurut-turutan Suoke dia terhitung nomor tiga Ternyata di dunia ini masih ada yang jauh lebih jahat dari dia Sungguh susah untuk dimengerti, segera Bok Wan Jing tanya Lalu, siapakah yang nomor satu dan nomor dua buat apa kau tanya bentak Goxin dengan match mendelik sebesar kedelai itu Apa kau bermaksud mengejek aku? Jika kau anggap locuk kurang jahat, segera ku sebelih kau dulu Bisa jadi karena itu akan terus naik tingkat menjadi nomor dua Habis berkata, berak, mendadak ia menghantam sebatang pohon di sampingnya Seketika pohon itu patah bagian tengah dan tumbang dengan gemuruh Meski pohon itu tidak terlalu besar, paling sedikit juga ada sebulatan mangkuk besarnya Tapi sekali hantam sudah dipatahkan olehnya, diam-diam Bok Wan Jing melelet lidah Pikirnya, apa gunanya umpama dapat rebut sebutan juara orang jahat di seluruh jagad ini? Tapi oleh orang ini dianggapnya sebagai noda yang memalukan bila tidak bisa menduduki juara Maka sebaiknya aku jangan mengorek-engorek boroknya itu Supaya aku tidak telan pil pahit, segera ia tidak buka suara lagi Tapi pejamkan mati sambil bersandar di batu padas untuk memulihkan semangat Kenapa bungkam? Dalam hati kau pandang hina padaku bukan tiba-tiba lemhegoksin berkata pula Tidak, sahut Wan Jing, aku justru lagi berpikir kenapa sebutan orang jahat nomor satu di seluruh jagad ini bukan dimiliki olahmu Padahal soal kejahatan dan kebuasan, sekalipun orang lain mungkin melebihimu Namun ilmu silatnya apa bisa lebih unggul daripadamu mendadak lemhegoksin meludah dengan marah-marah Katanya, makanya kami harus mengulangi bertanding lagi untuk mengoreksi urutan masing-masing Melihat gelagatnya, Bo Kwan Jing dapat menduga keempat orang maha jahat itu pasti sudah pernah bertanding Agar tidak membuat marah orang, ia pikir jangan menyinggungnya lagi Maka katanya, gak lo ciam pual, sebenarnya siapakah nama engkau orang tua? Dapatkah kau beritahu agar kelak mudah memanggilmu bila suamiku sudah menjadi muridmu Aku bernama Gak Gak, ah, keparat mendadak lam haigoksin memaki sebelum menyebut namanya sendiri Namaku adalah pemberian ayahku, tapi namaku ini terlalu jelek Ayahku selamanya tidak berbuat sesuatu yang baik Sungguh anjing keparat hampir saja Bo Kwan Jing tertawa geli Pikirnya, orang ini benar-benar lebih durhaka daripada binatang, masakah ayah? Sendiri juga dicacimaki Dan kalau ayahmu anjing keparat, lalu engkau sendiri apa ia lihat lam haigoksin lagi mondar mandir kian kemari Tampaknya merasa gopoh sekali Tiba-tiba wanjing teringat kepada Tuan Ki, pikirnya, entah sekarang dia sudah turun gunung dengan selamat tidak? Jika dirintangi kawanan ular, apakah orang suruh hanyi lam haigoksin itu bisa melintasi kepungan ular itu? Pada saat itulah, tiba-tiba di udara tersiar suara tangisan yang perlahan Suaranya sangat memilukan, sayup-sayup seperti seorang wanita lagi meratap Oh, anakku! Oh, sayangku hanya dua kalimat itu saja Suara tangisan itu sudah membuat perasaan Bo Kwan Jing terguncang hebat Seakan-akan sukma akan meninggalkan raganya Fui, mendadak goksin meludah lagi dan berkata Hektomekar, si penangis kematian itu sudah datang lalu ia mengembor Kau menangisi apa? Lucu sudah lama menanti di es ini Namun suara itu sayut-sayut masih terus menangis dengan bilunya Oh, anakku, betapa ibu mengenangkan engkau Perasaan Bo Kwan Jing menjadi kacau oleh pengaruh suara itu Tanyanya, apakah ini si jahat nomor empat perempuan ini adalah Bo Kek Pocok Yeap Jinio? Gelar oke itu berurut pada tempat kedua Tapi pada suatu ketika aku hiong sin oke set pasti akan bertukar gelar dengan dia Demikian sahut lem hegok sin Baru sekarang Bo Kwan Jing mengerti seluk-deluknya urutan su oke itu Kiranya yang menjadi ancar-ancar urutan mereka itu adalah pada huruf oke itu Yap Jinio mau bergelar Bo Kek Pocok atau tiada kejahatan yang tak dilakukannya Karena huruf oke itu jatuh pada huruf kedua Maka ia adalah orang jahat nomor dua di dunia ini Sedang lem hegok sin itu berjuluk hiong sin oke set atau malaikat buah setan jahat Huruf oke adalah huruf ketiga Maka menurut urutan ia menduduki tempat ketiga Segera Wan Jing tanya lagi Lalu siapakah julukan orang jahat nomor satu di jagat ini? Dan siapa pula yang nomor empat itu buat apa kau tanya? Aku tidak tahu seru lem hegok sin marah-marah Tapi mendadak suara seorang wanita yang halus menyambungnya Lotoa kami berjuluk oke kean bo aneng dan lo si kami bergelar tiong hiong kek oke Sungguh heran sekali bok wan jang oleh nama-nama yang aneh itu Nyata, sesuai dengan nurut-urutan huruf oke itu Lotoa atau yang tertua Berjuluk oke kean bo aneng atau kejahatan melebih takaran Dan lo si, si nomor empat Bergelar tiong hiong kek oke atau buas dan kejam luar biasa Ia terkejut pula oleh betapa cepat datangnya yak jini mau itu Kedengarannya tadi masih jauh, tahu-tahu sekarang sudah muncul di es itu Dalam kejutnya itu ia coba perhatikan wanita itu Ia lihat orang mengenakan baju panjang warna hijau muda Rambutnya panjang terurai, usianya kurang lebih 40 tahun Air mukanya cukup cantik Cuma kedua pipinya masing-masing terdapat tiga jalur merah darah seperti bekas cakaran Pada tangannya membopong seorang anak laki-laki berumur kira-kira 2 tahun Mungil dan menyenangkan Semula wanjing sangka bu oke pocok yak jini yang menurut turut-urutan masih di atas lem hei goksin Tentu orangnya jauh lebih bengis, menakutkan, siapa tahu orangnya Ternyata rada cantik juga Karena itu, tanpa terasa ia pandang orang beberapa kejap Tiba-tiba yak jini mau tersenyum padanya Seketika bok wanjing mengirik Ia merasa di antara senyum wanita itu Lamat-lamat mengandung rasa sedih dan duka luar biasa Hingga bagi siapa yang memandangnya rasanya menjadi terharu seakan-akan ikut menangis Maka lekas-lekas ia berpaling ke arah lain Ia tidak berani memandangnya lagi Samuai, kenapa to aku dan syait masih belum datang? Tanya lem hei goksin Dengan perlahan yap jini mau menjawab Sudah terang gamblang kau adalah losam Tapi kau mati-matian ingin melampaui aku, ya? Coba kau panggil lagi sekali Samuai, hektometer Tentu encimu ini tidak sungkan-sungkan lagi Padamu lam hei goksin menjadi gulsar Teriaknya, tidak sungkan-sungkan lagi Lalu mawapa? Apa mau mengajak berkelahi untuk berkelahi? Tentu tidak kekurangan waktu Memangnya aku dijeri padamu sahut yap jiniu Benar tidak? Bok Wan Jing mendengar nama sendiri disebut Seketika Bok Wan Jing tergetar Subma seakan-akan melayang-layang terlepas dari laganya Dalam kejutnya segera ia menjadi sadar juga Kiranya yap jini mau itu lagi menggunakan ilmu liap hun tai hoat Yaitu semacam hipnotisme pada zaman kuno yang lihai Bila sinar metu kedua orang kebentroh Seketika orang akan jatuh di bawah pengaruhnya Serta menurut segala perintahnya Hal ini pernah Bok Wan Jing dengar dari gurunya Maka ia tidak berani semigrono lagi Lekas ia pusatkan semangat dan kerahkan wekang Sambil menarik kain kedoknya untuk menutupi mukanya Bahkan kedua metu juga ditutupnya sekalian Bok Wan Jing, terdengar yap jini mau berkata lagi dengan tertawa Paling akhir ini nama jahatmu sangat tersohor Kalau kau angkat saudara dengan kami Serta menjadi gomo ai, adik kelima, kami, rasanya boleh juga Betul tidak? Samte tidak sahut lem hei goksin ketus Kenapa tidak tanya yap jini yo dengan ramah? Dia adalah bininya muridku Mana boleh menjadi gomo aiku? Toh sudah cukup mempunyai seorang samuei seperti kau demikian sahut goksin Mendadak ia membentak ke arah lain, gelinding kemari Di mana bocah si Toan itu? Kenapa tidak dibawa kemari kiranya orang yang tadi disuruhnya mencari Toan Ki itu telah datang? Maka tertampaklah orang itu menjawab dari tempat sejauh belasan tombak dengan gelagapan Han, hamba sampai di atas sekarang tadi Tapi, tapi orangnya sudah menghilang Hamba telah mencarinya kemana-mana Tapi tidak, tidak ketemu keruan Bok Wan Jing terkejut Ia menjadi khawatir jangan-jangan Toan Ki mati terjatuh ke dalam jurang Segera ia dengar lemhe goksin lagi membentak Apakah disebabkan kau terlambat datang ke sana? Maka bocah itu mati jatuh ke jurang Orang itu tidak berani mendekat Jawabnya bertambah gelagapan Tapi hamba, hamba sudah mencari ke seluruh lembah Dan tidak menemukan mayatnya Juga tidak melihat sesuatu tanda bekas darah Mustahil Apa mungkin dia mampu terbang ke langit? Kau berani dusta padaku Ya bentak goksin dengan murka Saking ketakutan Orang itu menyembah minta ampun Sambil membentur-benturkan kepalanya ke atas batu di depannya Mendadak terdengar suara menyambarnya angin Sesuatu benda melayang ke sana Blok, seketika orang itu tidak bersuara lagi Tapi dari suara angin itu Blok Wan Jing menduga pasti Lem Hei Gok Xin telah menimpukan sepotong batu Hingga membinasakan orang itu Sebenarnya Blok Wan Jing sendiri adalah Seorang iblis pembunuh orang tanpa berkedip Orang itu tidak mampu menemukan Teo An Ki Ia pun gemas tidak kepalang Andaikan Lem Hei Gok Xin tidak membinasakan orang itu Ia sendiri pun tidak mau mengampuninya Sesaat itu pikirannya jadi bergolak Dia sudah menghilang dari sana Tapi mayatnya tidak kelihatan di dasar jurang Lalu kemana dia pergi? Apa mungkin ditelan ular besar? Ah, tidak mungkin Dia membawa bongkoh cuhab Segala jenis ular tidak berani mengganggunya Ya, tentu dia terjatuh di tempat yang terpencil Sehingga orang itu tak bisa menemukannya Atau mungkin mayatnya telah diketemukan orang itu Tapi tidak berani bicara terus terang Semakin dipikir, ia merasa kemungkinan besar Teo An Ki sudah meninggal Waktu berpisah dari pemuda itu Ia sudah ambil keputusan Bila Teo An Ki mati Pasti dia juga akan menyusulnya Apalagi sekarang dirinya berada di bawah cengkeraman Lem Hei Gok Sin Kalau tidak mati Entah siksaan keji apa yang akan dirasakannya Tapi sebelum melihat mayat Teo An Ki Betapapun toh masih ada harapan Bahwa pemuda itu masih hidup Karena itulah Ia pun tidak rela mati begitu saja Sedang pikiran bokwan jeng kacau Tiba-tiba terdengar anak kecil Yang dipondong Yap Jinimao itu Berteriak-teriak menangis Ibu, ibu, mana ibuku anak baik Aku inilah ibumu Demikian Yap Jinimao membujuknya Tapi tangis bocah itu semakin keras Malah, tidak, engkau bukan ibuku Aku minta ibu, mana ibuku perlahan Yap Jinimao tepuk-tepuk badan anak itu Sambil menina bobokannya dengan nyanyi kecil Namun bukannya diam Sebaliknya tangis anak itu semakin keras Tapi Yap Jinimao tetap menina bobokannya Dengan sabar sambil melakukan Oh, tidurlah anakku Lam Hei Goksin menjadi geregetan oleh suara orang yang membisinkan itu Dasar wataknya memang kasar Ditambah kehilangan calon murid kesayangannya Ia menjadi lebih gopoh lagi Tiba-tiba ia membentak Kau bujuk kentut Kalau mau isap darahnya Lekas lakukan Namun Yap Jinimao tidak guberis padanya Ia masih terus menina bobokan bayi itu Sampai mengirik bokwan jing mendengarnya Makin dipikir makin takut dia Semula ketika melihat Yap Jinimao yang bergelar Orang jahat nomor dua di dunia ini Ternyata membawa seorang bayi yang mungil Memangnya ia sudah heran Kini mendengar ucapan Lam Hei Goksin itu Jadi Yap Jinimao bakal mengisap darah anak itu Mau tak mau timbul rasa gusarnya dan takut pula Pikirnya Kera bagaimanakah supaya Aku Bisa menyelamatkan anak kecil ini Tapi bila ingat mati hidup Toan Ki masih belum diketahui Terpaksa ia tidak berani pikirkan urusan orang lain Namun suara timangan Yap Jinio yang penuh rasa kasih sayang itu Makin lama makin memuakan perasaannya Dalam pada itu Lam Hei Goksin menjadi gusar Dan beratnya setiap hari kau pasti eminta korban seorang bayi Tapi kau sengaja berlagak welas asih Sungguh memuakan dan tidak tahu malu Janganlah gembar-gembor hingga bikin kagetan aku sahut Yap Jinio dengan suara halus Goksin menjadi murka Mendadak anak di pondongan Yap Jinimao itu hendak di jamretnya untuk dibanting Tapi betapapun cepatnya ternyata masih kalah cepat daripada Yap Jinio Hanya sedikit berputar Cengkeraman Goksin itu sudah luput Haya, Samte, tanpa sebab apa Kenapa kau ganggu anakku ini demikian Dengan nada yang penuh rasa kasih sayang seorang ibu Yap Jinimao mengomel Walaupun kedua matubok wanjing ditutup sendiri dengan kain kedoknya Namun ia dapat mengikuti kejadian tadi dengan telinganya Ia pikir, urutan Yap Jinio ini memang pantas berada di atas Lam Hei Goksin Malaikat buaya ini selama hidup Jangan harap akan melampaui wanita itu Benar juga, sekali jamret tidak kena Rupanya Lam Hei Goksin tahu juga Kalau bergebrak tentu akan sia-sia belaka Hanya mulutnya yang masih memaki Kurang ajar Lotoa dan Lohsi kedua anak kura-kura ini Kenapa sampai saat kini belum lagi datang Aku tidak sabar menunggunya lagi Kau tahu tidak bahwa kemarin Lohsi telah kepergok musuh di tengah jalan dan menelan pil pahit Tiba-tiba Yap Jinimao tanya Hi, Lohsi kepergok musuh? Siapa dia tanya Goksin heran Tiba-tiba Yap Jinimao menuding bok wanjing dan berkata Budak ini tampaknya tidak beres Kau sembelih diadahulu Baru kemudian ku ceritakan Lam Hei Goksin menjadi ragu Sahutnya, dia adalah bini muridku Kalau ku sembelih dia Muridku tentu akan ngambek Tak mau mengangkat guru padaku Jika begitu, biarlah aku yang kerjakan Ujar Yap Jinimao dengan tertawa Kalau muridmu ngambek Suruh dia mencari Balas padaku Habis, kedua matanya itulah terlalu menggiurkan bagi siapapun yang melihatnya Aku menjadi iritak memiliki metu sejeli dia Biarlah ku colok dulu kedua biji matanya sungguh kaget Bok Wan Jing tidak kepalang hingga keringat dingin seketika membasahi tubuhnya Syukurlah ia dengar Lam Hei Goksin mencegah pula Jangan Biar ku tutuk saja hiat cutingsannya Biar dia tidur selama sehari dua malam tanpa menunggu jawaban Yap Jin Hyo lagi Sekonyong-konyong ia melompat ke samping Bok Wan Jing dan menutup dua kali Seketika Bok Wan Jing merasa kepala pening Lalu tak sadarkan diri lagi Entah sudah berapa lama Ketika perlahan Bok Wan Jing siuman kembali Ia merasa badannya sangat dingin Segera terdengar pula serentetan suara tertawa mengikik Meski dikatakan tertawa Hakikatnya tiada rasa tawa sedikit pun Tapi lebih mirip dikatakan suara mengilukan dan beradunya benda logam Misalnya sebilah golok yang digosok-gosokkan di atas papan baja Bok Wan Jing sangat cerdik Ia tahu sekali dirinya bergerak Seketika pasti akan diketahui pihak lawan Boleh jadi akan mengakibatkan dirinya disiksa Maka meski badan merasa kaku pegal sekali Ia tidak berani sembarangan bergerak Dalam pada itu terdengar Lam Hei Gok Xin lagi berkata Lo si, tidak perlu omong gede Samuai telah memberitahu padaku bahwa kau telan pil pahit dari orang Buat apa masih menyangkal? Sebenarnya kau dikeroyok berapa orang musuh Suara orang yang mirip logam digosok itu segera menjawab Huh, apa yang diketahui jici? Aku dikerubut tujuh orang musuh Semuanya tergolong jago kelas satu Sudah Tentu, betapa tinggi kepandaianku juga tak bisa sekaligus membunuh musuh sebanyak itu Eh, kiranya lo si yang berjuluk Kiong Hiong Kek O Kek itu juga sudah datang Demikian pikir Bok Wan Jing Sebenarnya ia sangat ingin tahu macam apakah Kiong Hiong Kek O Kek itu Namun betapapun ia tidak berani sembarangan menarik kain kedoknya Terdengar Yee Ap Jini mau ikut berkata Ah, lo si memang suka omong besar Sudah terang pihak lawan cuma dua orang Dari mana bisa muncul lima orang lagi? Masakah di dunia ini terdapat jago pilihan sebanyak itu hektometer Dari mana pula kau mengetahbinya? Apakah kau menyaksikan dengan matuh hidungmu sendiri sahut lo si dengan gusar? Kalau aku tidak menyaksikan sendiri, dengan sendirinya aku takkan tahu Kata Ayap Jinio dengan tersenyum Bukankah kedua orang itu masing-masing menggunakan senjata sebatang pancing ikan dan yang lain memakai kapak? Hihihi, kelima orang lain yang kau karang sendiri itu lalu memakai senjata apa? Coba katakan sekonyong-konyong lo si berbangkit dengan suara kerasia berkata Ketarat Jadi waktu itu kau berada di sana, kenapa kau tidak membantuku? Kau ingin aku mati di tangan orang, dan kau senang Ya tapi Yap Jinio mau tetap menjawabnya dengan senyum tak acuh Ah, kenapa kau merendahkan nama Kiong Hiong ke Ko Intiong Ho? Siapa yang tidak kenal ginkangmu tiada bandingan di jagad ini? Kalau kau kalah, masa kau tak bisa lari kiranya si maha jahat keempat ini bernama Intiong Ho atau Bangau terbang di angkasa Suatu tanda ginkang atau ilmu entengi tubuhnya pasti sangat lihai Ia semakin gusar demi mendengar ucapan Yap Jinio mau tadi Teriaknya lebih keras Kalau lo si terjungkal di tangan orang, apakah kau ikut bahagia? Hektometer, apa maksud tujuan kita seoke berkumpul di sini? Bukankah hendak berunding kera bagaimana cari perkara ke istana raja di negeri Taili? Peristiwa ini bukankah berarti beralamat jelek, Said? Demikian Yap Jinio mau berkata pula dengan senyumnya yang tidak berubah Selamanya aku tidak pernah melihat ginkang sehebatmu Bangau terbang di angkasa, sungguh tidak bernama kosong Wah, bagai asap terapung, seperti burung melayang Mana bisa kedua manusia itu menyusul mulau si Tiba-tiba Lam Hegok Sin menyela Sebenarnya siapakah yang mengerubuti dirimu itu? Apakah kaki tangan dari istana Taili ya? Pasti dari sana, sahut intiongho dengan gusar Aku tidak percaya di daerah Taili ada orang kosan lain lagi kecuali orang mereka Makanya jangan kalian suka anggap penteng mereka Sekarang kalian percaya tidak pada omonganku ujar Jinio Jici, kata intiongho tiba-tiba Sampai saat ini Lotoa masih belum tampak batang hidungnya Padahal sudah lewat tiga hari daripada waktu yang kita tetapkan Selamanya ia tidak pernah langgar janji Jangan-jangan, jangan-jangan terjadi apa-apa Maksudmu potong Yap Jinio Fui, mana bisa jadi Seru Lam Hegok Sin dengan gusar Macam apakah Lotoa kita itu Memangnya dia seperti kalian Kalau kalah lantas mengacir Kalau kalah lantas mengacir Itu namanya bisa lihat gelagat sahut Yap Jinio Aku justru khawatir dia benar-benar dikeroyok musuh Tapi kepala batu tidak mau menyerah Kalah, akhirnya tamatlah riwayatnya sesuai dengan julukannya Oke Kuan Boan Eng Kejahatan sudah melebih takaran Fui Omong kosong semprot Lam Hegok Sin Selama hidup Lotoa Malang Mi Lintang Pernah diajari pada siapa Sudah belasan tahun ia menjagoi Tionghoan Masa di negeri Thaili sekecil ini malah dia terjungkang Wah, kurang ajar Perut lapar lagi segera ia sambar Sekotong daging paha lembu terus dipanggang di atas api unggung di sampingnya Tidak lama, bau sedap terwar perlahan Pikir Bok Wan Jing, dari percakapan mereka tadi Tampaknya aku sudah tak sadarkan diri selama tiga hari di sini Entah Tuan Long sudah ada kabar beritanya tidak Dan karena sudah empat hari tidak makan apa-apa Perutnya terasa amat lapar Ketika dia mengendus bau daging panggang Tak tertahan perutnya berkeruyukan Siaw Moai Moai, perutmu lapar bukan tiba-tiba Yap Jini Mau berkata dengan tertawa Sejak tadika sudah sadar, kenapa pura-pura diam saja? Apakah kau tidak ingin lihat bagaimana macamnya Kiong Hiong Kek Oke In Losika Milam He Gok Sin Kenal Watain Tiong Ho paling gemar paras cantik Bila tahu Bok Wan Jing luar biasa ayunya Biarpun mati juga dia ingin mendapatkannya Berbeda seperti dirinya Kalau perlu barulah memerkosa dan membunuh Maka cepat ia slobek sepotong daging panggang Dan dilemparkannya kepada Bok Wan Jing sambil membentak Nih, makanlah ke sana, jauh sedikit Jangan mencuri dengar pembicaraan kami Bok Wan Jing sengaja bikin kasar suara sendiri Hingga kedengarannya lucu Tanyanya, suamiku sudah datang belum? Lam He Gok Sin menjadi gusar Sahutnya, keparat Aku sendiri sudah mencari ke sekitar jurang sana Tapi sedikit pun tidak menemukan jejak bocah itu Dapat dipastikan bocah itu belum mampus Entah telah digondol siapa Aku sudah menunggu di sini tiga hari Biar ku tunggu lagi empat hari Dalam tujuh hari kalau bocah itu tidak datang Hektometer, nanti ku panggang dirimu Untuk dimakan hati Wan Jing sangat terhibur oleh keterangan orang Kalau dia sendiri sudah mencari ke sana Dan yakin Tuan Long belum mati Rasanya tentu betul Ai, cuma entah dia masih ingat padaku atau tidak Dan apakah akan datang kemari untuk menolong diriku Segera ia jemput daging panggang yang dilemparkan padanya tadi Perlahan ia berjalan kebalik karang sana untuk memakannya Dalam keadaan lapar, ia merasa sangat letih dan lemas Karena habis kelaparan empat hari Tapi karena itu, luka di punggungnya malah sudah sembuh Ia dengar hiap jini malah gitanya Sebenarnya di mana letak kebagusan bocah itu Hingga memikinkah sedemikian suka padanya Lem hei goksin terbahak-bahak bangga, sahutnya Justru karena bocah itu sangat mirip aku Bila belajar silat lem hei pai kami Pasti tidak akan berhasil dan melebih sang guru He he, di antara suoke kita, aku gak lo Gak logi, ia sengaja naikkan diri menjadi ji atau nomor dua Dan bukan sem atau nomor tiga Meski tak bisa mencapai nomor satu Tapi bicara tentang murid Rasanya tiada seorang murid orang lain yang mampu menandingi muridku Sementara itu bok wan jing sudah makin jauh menyingkir dari ketiga manusia maha jahat itu Demi mendengar lem hai goksin memuji kebagusan bakat bok anki Jari jarang ada bandingannya, diam-diam ia merasa senang dan sedih pula Tapi rada geli juga, tuan long hanya seorang sekolahan yang ketolol-tololan Ilmu silat apa yang dia miliki Kecuali nyalinya Yang besar, segala apa tidak bisa Kalau lem hei pai menerima murid mestika semacam itu Rasanya lem hei pai sendiri yang bakal si alia cari suatu tempat terpencil Dan duduk di atas batu padas, lalu menikmati daging panggang tadi Meski sangat lapar, namun daging panggang itu masih terlalu banyak baginya Hanya separuh saja dapat dihabiskannya dan perutnya sudah kenyang Diam-diam ia membatin pula Sampai hari ketujuh nanti kalau tuan long lupa dan mengingkari aku serta tidak datang kemari Aku lantas cari jalan untuk melarikan diri Berpikir sampai di sini Ia menjadi pedih Andaikan aku bisa melarikan diri Lalu akan menjadi manusia apalagi begitulah Dengan rasa tidak tenteram Kembali lewat pula dua hari Namun bagi Bok Wan Jing Dua hari itu rasanya lebih lama daripada dua tahun Siang malam yang dia harapkan senantiasa adalah Semoga terdengar sesuatu suara dari bawah gunung Sekalipun bukan suaranya atau anki Paling tidak juga dapat menghibur hatinya yang lera merana Lebih-lebih bila mana siang malam tiba Rasa deritanya semakin bertambah Perasaannya bergolak mengombak Selalu terpikir olehnya Bila dia benar-benar niat mencari aku Hari pertama atau kedua tentu dia sudah datang kemari Dan kalau sampai hari ini masih belum datang Rasanya tidak mungkin dia kemari lagi Meski dia tak mahir silat Tapi mempunyai jiwa kesatia Betapapun dia pasti tidak sudi mengangkat guru pada lemhegoksin ini Namun terhadap diriku Apa benar dia tak mempunyai rasa kasih sedikit pun Begitulah jalan pikiran Bok Wan Jing Kalau hari-hari pertama dan kedua ia masih menaruh harapan dan menunggu dengan sabar Tapi makin lama makin merana Pesan gurunya bahwa laki-laki di dunia ini adalah manusia palsu Semua selalu mendenging-denging terus di telinganya Walaupun Perasaannya sendiri selalu menyangkau T.O. Anlong pasti bukan manusia demikian Namun sesungguhnya ia pun tidak berani yakin Apakah sangkalan itu bukan menipu pada diri sendiri Syukur juga selama beberapa hari ini Lemhegoksin, Yapjinio dan Intilongho tidak urus dirinya Ketiga manusia durjana itu hanya tekun menanti datangnya Okekoanboaneng Yaitu si juara orang jahat di seluruh jagad ini Meski mereka tidak segopoh wanjing Tapi mirip juga semut di tengah kuali panas Mereka kebuakan dan kesal luar biasa Meski jarak bok wanjing dengan mereka agak jauh Namun suara ribut dan cocok mulut mereka sayut-sayut dapat terdengar dengan jelas Sampai malam hari ke-6 Pikir bok wanjing Besok adalah hari terakhir Rasanya laki-laki palsu itu takkan datang Biarlah malam nanti aku berusaha melarikan diri Kalau tidak, sampai esok pagi Untuk lari pasti sukar Jangankan Intilongho yang tersohor ginkangnya Tidak ada tandingan di seluruh jagad Cukup lemhegoksin saja Asal dia sengaja mengejar Pasti aku pun tak bisa lolos Ia coba berdiri untuk melemaskan otot-ototnya Ia merasa semangatnya meski masih lesu Namun tenaga sudah pulih 78 bagian Ia membatin, sebaiknya bila ketiga orang itu ribut terus dan diam-diam Aku dapat melarikan diri beberapa ratus tombak jauhnya Lalu aku akan mencari suatu tempat sembunyi seperti gua dan sebagainya Dengan demikian mereka tentu menyangka aku sudah kabur jauh dan tidak mengejar lagi Kemudian dengan bebas dapatlah aku keluar lagi dan melarikan diri Di luar dugaan, meski rencananya sudah muluk-muluk Beberapa kali ia bermaksud tangkat kaki Tapi hatinya selalu terkenang pada Tuan Ki Ia menjadi ragu kalau-kalau pemuda itu akhirnya benar-benar datang mencarinya Lalu bagaimana? Jika besok tidak berjumpa dengan pemuda itu Mungkin untuk seterusnya tak bisa saling bertemu lagi Padahal dia sengaja Datang untuk sehidup semati dengan aku Tapi aku malah kabur pergi Jelas dia tidak sudi mengangkat guru hingga mungkin dibunuh oleh Leng Hei Goksin Bila terjadi demikian Bukankah aku yang berdosa padanya Begitulah bolak-balik ia berpikir Sampai akhirnya Fajar pun meningsing Tetap dia belum dapat ambil keputusan Tapi dengan datangnya Fajar Maksud larinya menjadi batal juga Jika sudah terang tak dapat melarikan diri Biarlah aku tetap menunggu Apakah dia datang atau tidak Aku tetap menunggu yes ini sampai mati Selagi hatinya hampa sedih itulah Sekonyong-konyong terdengar suara gede Ia bukan jatuhnya sesuatu benda ke tengah semak-semak rumput Segera ia merayap ke sana untuk memeriksanya Ketika sudah dekat Lebih dulu hidungnya mencium bau darah Waktu rumput lebat di situ Ia singkap ke samping dan melongok Seketika bulu romanya berdiri semua Ternyata di tengah semak rumput tergeletak Enam sosok mayat bayi dengan tergelimpang tak teratur Di antaranya terdapat pula bayi yang tempoh hari dini nabobokan oleh Yap Jin Imau itu Seketika Bok Wan Jing terkesima Bila kemudian ia periksa mayat bayi itu Ia lihat di samping lehernya terdapat dua baris bekas gigitan Hingga berwujud suatu lubang kecil dan tepat di atas urat darah leher Ia menjadi teringat pada apa yang dikatakan Leng Hei Gok Sin Maka taulah dia akan duduknya perkara Kiranya buoket pocok Yap Jin Imau itu memang benar setiap hari harus mengisap darah seorang bayi Sudah enam hari dia berada di atas puncak gunung itu Maka sudah ada enam bayi menjadi korbannya Kalau melihat baju yang dipakai bayi-bayi itu terdiri dari kain kasar saja Dapat diduga Yap Jin Imau telah menculik dari keluarga pegunungan di sekitar Buliang San Satu di antara enam mayat bayi itu terasa masih hangat Tapi kulitnya kisut, darahnya sudah kering terisap Tentu itulah mayat yang dilemparkan Yap Jin Imau barusan Sungguh pun Bok Wan Jang juga banyak membunuh orang Tapi orang Kang Owi yang dibunuhnya itu adalah akibat perbuatan sendiri Karena ingin melihat mukanya Sebaliknya perbuatan kejang membunuh anak bayi demikian Betapapun juga membuatnya gusar dan kejut hingga badan ikut gemetar Sekonyong-konyong sesosok bayangan hijau berkelebat Seorang bagai burung cepatnya telah milah yang turun ke bawah gunung Begitu cepat bayangan itu hingga mirip setan hantu Itulah Bok Wan Jang Pocok Yap Jin Imau Melihat betapa cepat ginkang wanita iblis itu Sekalipun gurunya juga selisih jauh dengan kepandayan orang Seketika Bok Wan Jang lemas rasanya Ia duduk terkulai terduduk dengan macam-macam perasaan bercampur aduk Setelah termangu-mangu sejenak Bok Wan Jang kumpulkan ke enam mayat bayi itu menjadi satu Lalu mengurupnya dengan batu pasir seadanya di situ Tengah sibuk bekerja Tiba-tiba Wan Jang merasa tengkuk rada silir dingin Ia dapat bergerak dengan cepat sekali Begitu kaki kanan bergerak Segera tubuhnya melesat ke depan Maka terdengarlah suara tertawa seorang yang mirip logam digosok dan berkata Nona Cilik, suamimu telah meninggalkanmu Ia tidak sudi padamu lagi Marilah ikut aku saja Siapa lagi dia kalau bukan Tiong Hiong Kek O Kek In Tiong Ho Ia memang maha jahat dan buas luar biasa Begitu bicara, terus saja tangan meraih hendak memegang Bok Wan Jang Plak mendadak dari samping menyelah sebuah tangan hingga cengkeraman In Tiong Ho tertangkis Kiranya penangkis itu adalah Lam He Gok Sin Dengan marah-marah ia membentak Loh si, orang Lam He Pai kami dilarang kau ganggu dalam pada itu In Tiong Ho sudah mi lompat mundur Sahutnya dengan tertawa Muridmu tak jadi kau terima Dengan sendirinya ia bukan orang Lam He Pai lagi Baru sekarang Bok Wan Jang dapat melihat jelas perawakan In Tiong Ho itu ternyata sangat tinggi Tapi sangat kurus pula hingga mirip galah bambu Raut mukanya sangat menakutkan juga Bila tertawa, lidahnya seakan-akan bisa mulur mengkerat mirip lidah ular Dari mana kau tahu aku akan gagal menerima murid demikian Lam He Gok Sin membentak lagi Apakah karena bocah itu telah dibunuh olohmu? Ya, tentu demikian halnya Atau mungkin kau pun menaksir pada calon muridku yang bertulang bagus itu Lalu kau sembunyikan dia hendak mengangkanginya sebagai muridmu Jadi kau yang mengacaukan rencanaku Biarlah aku cekik mampus kau dahulu Dan urusan belakang si malaikat buaya laut selatan ini benar-benar kasar Dan tidak kenal aturan segala Tanpa tanya-tanya lagi apakah benar Ren Tiong Ho yang menghilangkan calon muridnya Atau bukan Terus saja ia menubruk maju dan menyerang bertubi-tubi Namun In Tiong Ho dapat berkelit dengan gesit dan cepat sekali sambil menjawab Hi, hi, muridmu itu bundar atau gepeng, lonjong atau cekak Selamanya aku belum kenal Dari mana bisa kau bilang aku yang mengumpetkan dia kentut dan perat Lam He Gok Sin Siapa yang mau percaya padamu? Pasti lantaran kau habis dihajar orang Lalu Rasa dongkolmu kau lampiaskan atas diri muridku itu Begitu bukan muridmu itu laki-laki atau perempuan atau ban citanya Tiong Ho Sudah tentu laki-laki Guna apa aku menerima murid perempuan sahut Gok Sin? Nah, itu dia seru Tiong Ho Bukankah kau tahu, In Tiong Ho selamanya hanya suka pada orang perempuan dan tidak lelaki Saat itu Lam He Gok Sin lagi menubruk maju Mendengar ucapan itu, ia pikir masuk di akal juga Maka mendadak ia mengeram tubuhnya yang lagi terapung itu dan anjlok ke bawah hingga berdiri di atas sebuah batu padas Lalu membentak lagi, lantas kemana perginya muridku itu? Kenapa sampai sekarang belum datang mengangkat guru He He Urusan Lam He Pai Kalian peduli apa dengan ku kata In Tiong Ho dengan mengeke Dasar watak Lam He Gok Sin memang kasar Ditambah lagi sudah menunggu selama tujuh hari tanpa hasil Ia menjadi gelisah tak keruan Rasa dongkolnya lagi meluap Maka kembali ia membentak Setan alas, kau berani mengeje Aku melihat kedua orang maha jahat itu saling ngotot Bok Wan Jing tidak mau sia-siakan kesempatan baik itu Segera ia membakar Lam He Gok Sin katanya Ya, ya, Tuan Long pasti dicelakai In Tiong Ho ini Kalau tidak, di atas karang securam itu Mana dapat ia turun? Ginkang In Tiong Ho ini sangat hebat Pasti dia yang memanjat ke atas karang itu Untuk menggondolnya pergi dan dibunuh di lain tempat Agar Lam He Pai tidak mempunyai bibit tokoh yang lihai Mendadak Lam He Gok Sin keplak batok kepala sendiri Sambil menggembor Nah, kau dengar tidak? Dininya muridku juga bilang begitu Masa kau difitnah segera Bok Wan Jing pura-pura menangis dan berseru Suhu, kata suamiku Kalau dia mendapatkan seorang guru seperti engkau Sungguh suatu rezeki besar baginya Dia berjanji pasti akan belajar sepenuh tenaga Demi kejayaan Lam He Pai Agar nama Lam He Gok Sin lebih mengguncangkan dunia Supaya itu oke kean Bu An Eng dan Bu Oke Pocok Mengiri setengah mati pada engkau orang tua Siapa duga In Tiong Ho ini juga cemburu padamu Dan sengaja membunuh calon murid kesayanganmu itu Selanjutnya engkau orang tua sukar mendapatkan murid sebagus itu lagi Begitulah, setiap kalimat Bok Wan Jing diucapkan Setiap kali Lam He Gok Sin mengeplak batok kepala Dan mengepal tangan dengan geregetan Maka Bok Wan Jing menyambung pula Tulang kepala suamiku terlalu mirip denganmu Kecerdasannya juga serupa Coba, seorang ahli waris sebagus dan sepintar itu Kemana akan dicari lagi? Tapi In Tiong Ho ini sengaja memusuhi engkau Mengapa engkau orang tua tidak lekas balaskan sakit hati muridmu Mendengar sampai di sini Sinar mati Gok Sin berubah beringas Kembali ia menubruk ke arah In Tiong Ho In Tiong Ho tahu ilmu silat sendiri setingkat lebih rendah daripada orang Tapi tidak setolol Gok Sin yang mudah diakali Sudah terang Bok Wan Jing sengaja mengadu domba Tapi untuk menjelaskan padanya tidaklah gampang Ia pun tidak sudi bergebrak dengan dia Maka begitu ditubruk Gok Sin Segera ia angkat kaki melarikan diri Sudah tentu Gok Sin tidak tinggal diam Terus saja ia mengudak Nah, dia lari Itu tandanya takut demikian Wan Jing menambahi minyak pula Dan orang takut Itu tandanya salah keruan Leng Hei Gok Sin tambah panas hatinya Ia menggerung murka Bayar kembali jiwa muridku Dan kejar mengejar pun terjadi Dan dalam sekejap saja sudah menghilang di balik gunung sana Diam-diam Bok Wan Jing bergirang Sekejap kemudian Terdengar suara raungan Leng Hei Gok Sin makin mendekat lagi Kedua orang itu putar kembali dengan saling uber Ginkang In Tiong Ho ternyata jauh lebih tinggi daripada Leng Hei Gok Sin Badannya yang jangkung bagai galah bambu Seakan-seakan bergontai ke kanan dan ke kiri Tapi larinya cepat tidak ke palang Leng Hei Gok Sin selalu ketinggalan dalam suatu jarak tertentu Ketika sampai di depan Bok Wan Jing Sekonyong-konyong In Tiong Ho mi lesat ke arah gadis itu Terus mencengkeram pundaknya Keruan Wan Jing terkejut Sekali bergerak Kontan ia sambut orang dengan sebatang panah berbisa Tapi Ginkang In Tiong Ho memang benar tiada taranya Entah care bagaimana dia bergerak Tahu-tahu tubuh bisa menggeser sedikit hingga panah itu luput mengenainya Sebaliknya tangannya masih terus terjulur ke muka si gadis Dengan gugup lekas Bok Wan Jing berkelit Namun toh terlambat sedikit Mukanya terasa segar seketika Kain kedoknya telah disambar oleh In Tiong Ho Melihat wajah Wan Jing yang cantik molek itu Seketika In Tiong Ho terkesima Kemudian dengan menyengir ia berkata Hebat, sungguh hebat Cantik sekali anak darah ini Cuma kurang genit, belum sempurna Tengah berkata Kembali Lem Hei Gok Xin memburu Tiba terus menghantam punggungnya Sekuatnya In Tiong Ho tancap kakinya di tanah Ia kerahkan tenaga dalam dan menangkis ke belakang Plak, dua telapak tangan saling bentur dengan keras Bok Wan Jing merasa dada menjadi sesak Hampir tak bisa bernafas oleh gengetan Dua tenaga pukulan yang hebat itu Batu pasir pun bertebaran di seputar situ Dan dengan meminjam tenaga benturan itu In Tiong Ho mencelat pergi dua tombak jauhnya Nih, rasakan lagi tiga kali pukulanku teriak Gok Xin sengit Namun In Tiong Ho menjawabnya dengan tertawa Kau tak mampu mengejarku Sebaliknya aku tak berdaya berkelahi dengan kau Biarpun kita bertempur tiga hari tiga malam lagi juga tetap begini saja Begitulah kembali kedua orang itu bermengber dengan sengitnya Diam-diam Bok Wan Jing pikir harus berusaha untuk merintangi In Tiong Ho Agar kedua orang jahat itu saling genjot berhadapan Maka ia tunggu waktu In Tiong Ho berputar kembali lagi Mendadak ia memapak maju sambil geraki tangannya Kontan enam sampai tujuh panah berbisa sekaligus dibidikan sambil berseru Bayar kembali jiwa suamiku In Tiong Ho kenal kelihayan panah yang mendenging datang itu Tapi semuanya dapat dihindarinya dengan mengegos atau mendekam ke bawah Tiba-tiba Bok Wan Jing melolos pedang Beruntun ia menusuk dua kali Namun In Tiong Ho tahu maksud gadis itu Ia tidak mau menangkis dan hanya berkelit ke samping Dan karena sedikit rintangan itu Dari belakang lem Hai Gok Xin sudah menyusul Tiba-tiba terus menghantam dengan kedua tangannya Losam, seru In Tiong Ho akhirnya dengan gemas Berulang kali aku mengalah padamu Memangnya kau sangka aku takut sekali tangannya merabah pinggang Tau-tau sepasang cakar baja telah dikeluarkan Cakar baja itu panjangnya masing-masing cuma setengah meteran Ujung cakar berbentuk tangan manusia dengan lima jari terpentang Seakan-akan hendak mencengkram Ia mainkan senjatanya itu dengan rapat Tapi tetap menjaga diri saja tanpa balas menyerang Melihat itu, Lam Hai Gok Xin menjadi senang Serunya, wah, bagus Sepuluh tahun tidak berjumpa Kiranya kau berhasil melatih semacam senjata aneh Nih, lihat juga aku punya sembari bicara Ia terus buka ransel di punggungnya Dan mengeluarkan semacam senjata yang lebih aneh Melihat kedua orang jahat itu akan main senjata Bok Wan Jing pikir akan percuma saja bila dirinya ikut-ikutan bertempur Segera ia undurkan diri ke pinggir Ia lihat senjata yang dikeluarkan Lam Hai Gok Xin itu adalah sebuah gunting aneh yang pakai gagang panjang Bagian macu gunting berbentuk gigi-gigi yang tajam hingga mirip moncong buaya Sedang tangan lain memegang sebuah pecut yang bergigi juga serupa ekor buaya Bila orang kena digigit sekali oleh mulut gunting atau kena disabat sekali oleh pecut ekor buaya itu Kalau tidak mampus tentu juga akan sekarat Inti Yong Ho melirik heran juga kepada kedua macam senjata aneh itu Tapi mendadak ia geraki cakar baja sebelah kanan terus mencakar ke muka Lam Hai Gok Xin Tering, kontan Gok Xin angkat gunting buayanya menangkis hingga cakar baja lawan terpental ke samping Namun Inti Yong Ho cepat luar biasa, belum cakar kanan itu ditarik kembali Lagi-lagi cakar sebelah kiri menyambar ke depan pula Krak, sekonyong-konyong gunting congor buaya Lam Hai Gok Xin memutar dan menggunting jari cakar baja itu Sungguh luar biasa tajamnya gunting yang entah terbuat dari bahan apa Tau-tau dua jari dari cakar Inti Yong Ho tergunting putus, padahal cakar itu sendiri terbuat dari baja murni yang sangat kuat Masih untung bagi Inti Yong Ho, ia sempat menarik secepatnya hingga cuma dua jari cakarnya yang terkutung Namun begitu, berarti juga mengurangi daya gunanya dari kesepuluh jari senjatanya yang hebat itu Lam Hai Gok Xin terbahak-bahak, mendadak pecut ekor buaya menyebat pula selagi Inti Yong Ho tertegun tadi Namun tiba-tiba sesosok bayangan hijau menyelinap tiba, itulah dia yak jini mau adanya Dengan gesit ia menyela ke tengah, sekali tangannya meraih, ujung pecut Gok Xin kena disambarnya terus ditarik ke samping Kesempatan mana telah digunakan Inti Yong Ho untuk melompat ke pinggir Losam, losi, urusan apa hingga kalian saling gebrak dengan senjata demikian tanya Yap Jinima kemudian Ketika sekilas dilihatnya wajah Bok Wan Jing yang cantik itu, seketik air mukanya berubah hebat Biasanya yang paling dibenci olehnya ialah wanita yang berparas lebih cantik daripada dirinya Kini miliar kecantikan Bok Wan Jing yang susah dilukiskan itu, seketika ia terkesiap Dalam pada itu Wan Jing juga miliar wanita jahat nomor dua di dunia ini sudah menggondol kembali seorang anak kecil kira-kira berumur 3-4 tahun Tahulah dia sekarang, kiranya wanita jahat itu turun gunung tadi hanya untuk mencari korban bayi lain yang akan diisap darahnya Dengan datangnya Yap Jinima, terang pertarungan Lam Hai Gok Xin dan Inti Yong Ho takkan berlangsung terus Ketika melihat sorot mata wanita jahat itu bersinar aneh, Bok Wan Jing jadi mengirik sendiri dan lekas berpaling, tidak berani memandangnya lagi Dalam pada itu terdengar anak yang dipondong Yap Jinima itu sedang berteriak-teriak dan menangis Ayah! Di mana ayah diamlah, san-san sayangku Ayah sebentar lagi akan datang, diamlah, jangan menangis Manisku demikian Yap Jinima menimang dengan kasih sayang seperti seorang ibu Bila teringat pada mayat bayi yang dilihatnya di tengah semak-semak itu Lalu dibandingkan dengan suara lembut yang penuh rasa kasih sayang Yap Jinima ini Bulu Roma Bok Wan Jing seketika menegak semua Kemudian terdengar Rin Tiong Ho berkata dengan tertawa Jici, Losam telah berhasil meyakinkan ilmu gunting congor buaya dan pecut buntut buaya yang liai Baru saja aku telah bergebrak beberapa juls dengan dia dan aku merasa sulit melawannya Selama 10 tahun ini, Jici sendiri berhasil meyakinkan ilmu apa Dapatlah menandingi kedua macam senjata Losam yang aneh ini Sama sekali ia tidak menyinggung tentang lemhegoksin menuduhnya mencelakai calon muridnya Sebaliknya ia sengaja mengucapkan pancingan halus itu untuk mengadu domba Yap Jinima bergebrak dengan lemhegoksin Yap Jinima sendiri ketika naik ke atas puncak tadi Dari jauh sudah melihat calon bagaimana kedua kawannya lagi saling hantam Maka dengan tertawa-tawar saja ia menjawab Ah, selama 10 tahun ini aku hanya mengutamakan berlatih luwekang Soal ilmu pukulan dan main senjata menjadi asing bagiku Tentu aku bukan tandingan Losam dan kau lagi Jawaban sederhana ini membuat lemhegoksin dan inti Yongha terkesiap juga Pikir mereka, selamanya dia unggul dalam hal kegesitan dan kelemasan Soal luwekang hanya biasa saja Tapi selama 10 tahun ini dia justru giat berlatih luwekang Apa barangkali dia ketemu guru kosin atau beruntung menemukan sesuatu Kitab pusaka ilmu wekang dan sebagainya Selagi lemhegoksin hendak tanya Tiba-tiba di inggang gunung sana ada suara bentakan orang Perempuan bangsat Untuk apa kau menculik anakku? Lekas kembalikan baru lenyap suaranya Tau-tau orangnya juga sudah melayang naik ke atas puncak dengan cekatan sekali Waktu bok wanjing mengawasi Ternyata orang ini tak lain tak bukan adalah cocu bok Itu ketua buli yang kiam Ia terkejut, tapi segera mengerti pula duduknya perkara Ya, tentu Yap Jinio mau tidak mendapatkan anak kecil di sekitar buli yang kiam ini Akhirnya anak ketua buli yang kiam yang ditemukan olehnya terus digondolari Maka terdengar Yap Jinio sedang menjawab Chow Sian Singh, putramu ini sungguh lincah dan menyenangkan Aku membawanya ke sini untuk bermain Besok tentu akan kupulangkan padamu Jangan kau khawatir sembari berkata Ia mencium sekali di pipi San San yang kecil itu Lalu mengusap-usap kepala anak itu dengan sayangnya Chow San San, anak yang bernasib malang itu Segera berteriak-teriak demi tampak datangnya Seng ayah dan minta digendong Chow 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 Bok terharu Ia ulur tangan dan milangkah maju sambil berkata Anak kecil yang nakal, tiada apa-apanya yang menarik Silakan engkau kembalikan padaku saja Haha tiba-tiba Lem Hei Gok Sin tertawa Sekali anak kecil sudah jatuh di tangan buoket pocok Yap Sam Nio Biarpun anak raja juga tidak mungkin dikembalikan olehnya Chow Chow Bok tergetar mendengar ucapan itu Dengan suara gemetar ia tanya Kau, kau bernama Yap Sam Nio Pernah, pernah hubungan apakah dengan Yap Jini Merupanya sudah lama ia dengar nama jahat Yap Jini Yang setiap hari mesti mengisap dah segar seorang bayi Maka ia menjadi khawatir Jangan-jangan Yap Sam Nio ini adalah saudara Yap Jini Dan mempunyai hobi yang sama Kan anaknya itu bisa celaka? Ia tidak tahu bahwa Lem Hei Gok Sin yang sengaja menurunkan urutan wanita jahat itu Dari ji atau kedua menjadi sem atau ketiga Supaya bertukar urutan dengan di dalam kedudukan suoka itu Namun Yap Jini mau tidak gusar Sebaliknya ia mengikik tawa Lalu menyahut Ah, jangan kau percaya pada ocewannya Aku sendirilah Yap Jini Di dunia ini mana ada lagi Yap Jini yang lain Atau Yap Sam Nio segala Sekejap itu air muka Cucu Bok menjadi pucat bagai mayat Semula waktu ia tahu anaknya diculik orang Sepenuh tenaga ia terus mengejar Meski di tengah jalan ia sudah merasakan ilmu silat penculik itu masih jauh di atas dirinya Namun ia masih menaruh harapan semoga wanita penculik yang tak dikenal dan tiada punya permusuhan apa-apa dengan dirinya ini mungkin takkan bikin susah putranya Siapa duga wanita itu justru adalah buoket pocok Yap Jini Si wanita maha jayat nomor dua dari dunia ini Keruan seketika mulut Cucu Bok terngangas seakan-akan tersumbat Lihatlah betapa mungilnya anakmu ini Kulitnya halus, dagingnya gemuk, warnanya kemerah-merahan Sungguh pintar sekali tiaraanmu Tentu banyak kau beri marajamu Kuat padanya Ya, betapapun memang lain anak orang terkemuka daripada anak orang desa yang kurus kurang makan Demikian Yap Jini mau berkata sembari memegang-megang dan mengangkat tangan si bocah ke arah sinar matahari Mulutnya tiada henti-hentinya berkecek-kecek memuji Seolah-olah seorang nyonya rumah yang lagi memilih sayur atau ayam daging bila sedang belanja di pasar Melihat wanita jahat yang itu hampir mengilir oleh karena bakal korbannya yang bermutu pilihan itu Cucu Bok menjadi khawatir dan gusar sekali Walaupun tahu bukan tandingan orang, tapi mengingat sekejap lagi putranya bakal dimakan Tanpa pikir lagi pedangnya terus menusuk ke depan dengan tipu serangan Yeu Hang Tiao Gi atau ada burung Hang datang menghadap Kontan ia tusuk tenggorokan Yap Jiniu Namun Yap Jiniu mahanya tersenyum saja Ia sodorkan badan Cucu San San ke depan Kalau tusukan Cucu Bok itu diteruskan, pasti akan menembus badan putranya sendiri Syukur ilmu pedangnya sudah mencapai puncaknya Belum sepenuhnya pedang ditusukan cepat ia tarik sedikit Ujung pedang menyendal, sekali putar Segera tipu serangannya sudah berganti dengan Tian Ma Hing Kong atau kuda langit terbang di angkasa Tau-tau pun tak kanan Yap Jiniu yang diarahnya sekarang Tapi Yap Jiniu mau tetap tidak berkelit Kembali tubuh Cucu San San digeser ke samping untuk dijadikan tameng lagi Hanya sekejap saja berturut-turut Cucu Bok menusuk lima kali Tapi Yap Jiniu mahanya melayani dengan senatnya saja Selalu ia sodorkan badan Cucu San San ke arah tusukan Cucu Bok Sudah tentu, terpaksa ketua buli yang kiam itu urung menyerang Dalam pada itu, sesudah diudak Lam Hing Gok Sin Rasa Dong Kolin Tiong Ho belum terlampiaskan Melihat kelakuan Cucu Bok itu, ia menjadi gemas, mendadak ia melompat Maju, cakar baja sebelah kiri terus mencengkeram kepala Cucu Bok Namun Cucu Bok sempat menangkis dengan pedangnya, terang, kedua senjata saling beradu Pikir Cucu Bok sekalian hendak mendorong ujung pedangnya ke tenggorokan lawan dengan gerakan San Cui Tui Ciu atau mendorong perahu menurut arus air Tapi mendadak jari cakar baja lawan bisa mencakup hingga batang pedangnya tergenggam dengan kencang Kiranya senjata intiong ho itu terpasang alat jeplakan yang sangat praktis Asal tekan pegasnya, segera jari baja mencengkeram menurut keinginan pemakainya Hingga mirip benar dengan jari manusia Sebagai seorang ketua sesuatu aliran persilatan, dalam hal ilmu pedang Cucu Bok mempunyai latihan yang sangat mendalam, meski kepandainya masih kalah tinggi daripada intiong ho Tapi juga tidak sampai keok hanya dalam satu dua gebrakan saja Dalam kagetnya tadi, ia tidak rela melepaskan pedangnya begitu saja Cepat ia kerahkan tenaga dalam untuk menarik sekuatnya Tapi pada saat itu juga, kret, cakar baja intiong ho yang lain telah mencengkeram pula pundaknya Masih untung baginya karena jari cakar itu sebelumnya sudah terkutung dua oleh gunting congor buayanya lem hai goksin Maka lukannya tidak parah, namun darah segera bercucuran juga Sedang ketiga jari cakar baja itu masih tetap mencengkeram kencang tulang pundaknya Terus saja intiong ho melangkah maju menambai sekali depakan hingga Cucu Bok ditendang roboh Hanya sekali dua gebrakan saja ternyata seorang ketua suatu aliran persilatan terkemuka itu sama sekali tak bisa berkutik Segera lem hai goksin berseru, hebat, lo si Dua jurusmu barusan ini tidak jelek, tidak sampai bikin malu kawanmu ini Sebaliknya Yap Jinimau berkata dengan tertawa Cotai Chiang Bun, ingin ku tanya padamu Apakah kau lihat lo toa kami atau tidak siapakah lo toa kalian? Aku tidak melihatnya sahut cuok dengan meringis menahan sakit karena tulang pundaknya masih dicengkeram oleh cakar baja Kau bilang tidak tahu siapa lo toa kami, kenapa kau jawab tidak melihatnya tiba-tiba lem hai goksin menyelah Hektometer, Samoai, lekas kau makan saja anaknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!